Sejarah mencatat pada tahun 1920-1962, daerah Banjarpatruman Jawa Barat pernah menjadi pusat produksi getah karet terbesar di Priangan Timur. Banjarpatruman memiliki perkebunan karet yang luas dan berkualitas. Tahiran pemerintah kolonial saat itu menjadikan daerah ini menjadi sentral pemasok karet terkemuka di Hindia Belanda. Adapun bagian wilayah Banjarpatruman yang menjadi sentral perkebunan karet pada zaman Belanda dulu adalah daerah Batu Lawang. Tempat tersebut sampai saat ini terkenal dengan perkebunan karetnya yang terhampar luas. Konon perkebunan karet di Batu Lawang membuat jumlah penduduk daerah Banjarpatruman meningkat secara drastis. Semua dengan adanya perkebunan karet di sana, maka dengan sendirinya mengundang para pekerja untuk menetap di Banjar. Menurut S. Budi Santoso dalam laporan ilmiah berjudul, Konsep kebersihan dan kotor pada lingkungan yang sedang mengalami perubahan di Kecamatan Banjar, Jawa Barat, dan Kecamatan Ngadirajau, Jawa Tengah, 1990. Kebanyakan buruh di perkebunan karet Batu Lawang berasal dari daerah Ciawis dan Jawa Tengah. Ada pun beberapa daerah lain yang saat itu disinyalir menjadi penyadap getah karet terbanyak di Batu Lawang berasal dari daerah Panatasan dan Lakbol. Selanjutnya sejarah juga mencatat, ketika zaman kolonial India sudah terlewati, maka bukan berarti peminat karet di Batu Lawang Banjarpatruman berhenti. Justru pada tahun 1948-1962, permintaan karet dari berbagai daerah dan negara meningkat. Perkebunan karet di Banjarpatruman 2 pun semakin eksis dan terkenal. Merujuk dari berbagai laporan perkebunan karet, permintaan yang besar tahun 1948-1962 berasal dari perusahaan transportasi. Karet ini nantinya akan dibuat menjadi ban mobil dan motor. Ada pun pengimpor karet dari Batu Lawang banyak dari negara Eropa, salah satunya Inggris, Belanda, dan Jerman. Masih menurut S. Bodi Santoso 1990, perkebunan karet di Batu Lawang telah mewariskan beberapa bangunan beraris tektur kolonial yang kuat. Bangunan peninggalan kolonial di perkebunan karet Batu Lawang ini menjadi saksi kekayaan alam Banjarpatruman. Selain itu daerah tersebut juga berjasa pada pemerintah kolonial, sebab sebagian dada pembangunan di Priangat Timur berasal dari hasil penjualan getah karet. Terima kasih telah menonton!